Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali, di mana kita akan memilih secara langsung dan serentak presiden dan wakil presiden beserta anggota dewan perwakilan rakyat. Nah, bagi Anda yang masih bingung dengan proses pemungutan suara nanti, maka melalui video ini akan dijelaskan panduan lengkap tahap demi tahap proses pemungutan suara untuk pemilu 2019 nanti. Pertama adalah tahap sebelum hari pemungutan suara, dan tahap kedua adalah proses pada hari pemungutan suara. Nah, pada tahap awal ini, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengecek data diri Anda apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Caranya, silakan unduh aplikasi KPU RI Pemilu 2019 di Playstore, kemudian pilih menu Cek Pemilih, lalu masukkan nomor induk keluarga atau NIC dan juga nama Anda, lalu tekan tombol Cek. Apabila muncul data diri Anda seperti contoh ini, itu tandanya Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2019 nanti. Namun, jika tampilannya seperti ini, itu artinya Anda belum terdaftar. Lalu, harus bagaimana? Silakan daftar dengan menekan tombol lapor, lalu isi lengkap data diri Anda, kemudian tekan tombol lapor. Atau, Anda juga bisa mendaftar secara manual melalui kantor KPU terdekat yang berada di kantor-kantor kelurahan atau desa di tempat Anda. Nanti petugas di sana akan membantu mendaftarkan Anda sebagai pemilih tetap pada Pemilu 2019 nanti. Nah, kalau Anda sudah terdaftar, maka beberapa hari sebelum pencoblosan, Anda akan menerima surat pemberitahuan pemungutan suara atau juga disebut dengan formulir C6KWK yang di dalamnya berisi antara lain data pemilih, nomor urut DPT, dan lokasi TPS di mana Anda akan mencoblos nanti. Silakan simpan baik-baik formulir C6 ini untuk Anda bawa pada saat ke TPS nanti. Tahap selanjutnya adalah proses pada hari pemungutan suara. Biasanya, TPS ini dibuka sejak pagi hingga siang. Anda dipersilakan untuk datang ke TPS pada waktu yang telah ditentukan dengan membawa formulir C6 yang sebelumnya sudah Anda terima, KTP elektronik, atau jika Anda belum memiliki EKTP, bisa juga dengan KTP biasa atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Pipil. Sesampainya di TPS, Anda bisa langsung menyerahkan formulir C6 kepada petugas KPPS 4 untuk mencocokkan identitas Anda. Petugas KPPS akan membantu Anda mengisi formulir C7 dan meminta Anda menuliskan nama Anda serta menanda tanganinya. Formulir C7 ini berfungsi juga sebagai daftar hadir pemilih yang hadir di TPS. Setelah Anda mengisi formulir C7, Anda dipersilakan untuk menunggu di tempat antrian. Jika waktunya tiba, Anda akan dipanggil oleh petugas KPPS 1 untuk diberikan kertas suara. Silakan perisa terlebih dahulu dan pastikan kertas suara Anda tidak rusak. Perlu diketahui bahwa pada pemilu 2019 ini, Anda akan menerima 5 lembar kertas suara. Yang pertama adalah kertas suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu kertas suara untuk memilih anggota DPR RI, kertas suara untuk memilih anggota DPRD tingkat provinsi, dan 1 kertas untuk memilih anggota DPRD tingkat kota atau kabupaten. 5 kertas suara ini juga dibedakan menurut warna pada halaman sampulnya. Warna kuning untuk DPR RI, merah untuk DPRD RI, biru muda untuk DPRD tingkat provinsi, hijau untuk DPRD tingkat kota atau kabupaten, dan warna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden. Dan yang perlu diketahui bahwa khusus untuk warga provinsi DKI Jakarta, Anda hanya akan menerima 4 kertas suara saja, karena DKI Jakarta tidak memilih anggota DPRD tingkat kota atau kabupaten. Setelah Anda menerima kertas suara dengan kondisi baik dan tidak rusak, selanjutnya Anda berjalan menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan pada masing-masing kertas suara. Silahkan buka satu persatu kertas suara Anda dan cobloslah pilihan Anda dengan bijaksana sesuai hati nurani Anda. Dan berikut adalah hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan selama berada di bilik suara. Dilarang selfie atau merekam dan memfoto aktivitas pencoblosan Anda dan orang lain, Merusak kertas suara, mengambil perlengkapan alat pencoblosan, Dilarang mencoblos menggunakan jari tangan, kunting, apalagi mesin bor. Setelah semua kertas suara selesai dicoblos dengan benar, Silahkan lipat kembali kertas suara Anda dan berjalan menuju kotak suara yang dijaga oleh petugas KPPS 6. Akan tersedia 5 kotak suara yang berbeda. Silahkan masukkan kertas suara Anda satu persatu sesuai dengan jenisnya. Setelah itu Anda berjalan menuju meja KPPS 7 untuk mendandai jari Anda dengan tinta Sebagai bukti bahwa Anda sudah melaksanakan haknya sebagai pemilik. Apabila semuanya selesai, silahkan berjalan melalui pintu keluar. Baiklah sekian dulu penjelasannya, dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Mari kita sukseskan pemilu 2019 nanti dengan damai, jujur, dan adil. Terima kasih dan sampai jumpa.